Dengan menodongkan senjata tajam, seorang perampok meminta uang kepada kasir sebuah minimarket di Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah mendapatkan uang, pelaku meninggalkan minimarket. Warga sekitar yang melihat kejadian itu berteriak dan meminta tolong kepada seorang satpam kantor taspen yang berada di sebelah minimarket. Sayangnya satpam yang berniat menolong, justru mendapat perlawanan dari perampok, hingga menderita 5 luka tusukan senjata tajam. Satpam itu akhirnya tewas dan pelaku melarikan diri ke kawasan pertambakan dengan menggunakan speedboat. Menurut keterangan polisi, kejadian itu terjadi pada 25 Juli lalu. Kamis dini hari, Polres Tarakan telah menangkap pelaku. Polisi mengamankan sisa uang hasil merampok sebesar 5 juta rupiah, sarung senjata tajam, sepeda motor, dan mesin speedboat.